Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Dimanapun Anda berada Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Marilah kita berdoa Terima kasih Bapak Pada saat ini kami datang Sujud di hadapanmu Kami mau mendengarkan firman Tuhan Bimbilah anakmu yang menyampaikan firmanmu Agar semua kata-kata yang keluar dari mulut hamba Datangnya daripada Tuhan Terima kasih Bapak Ini doa dan harapan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami datang Sujud di hadapanmu Amin Oke saudara-saudara Kita buka Alkitab kita Dari Jeremia 1 Ayat 5 sampai 8 Demikianlah firman Tuhan Jeremia dipanggil dan diutus Sebelum aku membentuk engkau Aku telah mengenal engkau Dan sebelum aku keluar dari kandungan Aku telah mengunduskan engkau Aku telah menetapkan engkau Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih mudah Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah katakan Aku ini masih mudah Tetapi kepada siapapun engkau ku utus Haruslah kau pergi Dan apapun yang ku perintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah semuanya Tuhan Jadi begini saudara-saudara yang dikasih Tuhan Jadi sebelum lahir pun Jeremia Tuhan sudah merancang kehidupannya Dan ini pun berlaku Bagi anak-anak Tuhan Sebenarnya gak ada yang takut Yang ditakutkan Atau dikhawatirkan Karena Semua sudah dirancang Tuhan Kehidupan kita Sebelum kita lahir Sampai Kita dipanggil oleh Tuhan Janganlah berpikir negatif Yang tak terpikirkan kita Atau yang tak perlu kita pikirkan Karena membuat tubuh kita menjadi lemah Tapi Percayalah bahwa Tuhan sudah melihat kehidupan kita Yang sempurna Sebab kita adalah ciptaannya Kita ciptaan Tuhan Mulia di dalam Yesus Kristus Maka lakukanlah Apa yang bisa kita lakukan Dengan baik Tekun Dan tulus Kesuai dengan kemampuan kita Tuhan berkeinginan Kita hidup bersama Dia Dengan melakukan sesuai Keinginan Tuhan Sebab kita lahir Tuhan sudah Menyiapkan segala sesuatu Kepada kita Termasuk kehidupan Pekerjaan Rezeki Rumah tangga Dan lain-lain Saudara-saudara Perlu kita ingat Sebelum dunia ini jadi Kita sudah dipilih Tuhan Dengan segala rencana Rencangan Yang sungguh luar biasa Saudara-saudara Tidak ada masalah Muda atau tua Kita sudah dipilih Tuhan Menjadi Nabi yang bisa memberitakan Kebenaran firman Tuhan Keseluruh bumi Sebab Yang Seperti Yang tertulis Di dalam Alkitab Maafkan saya Saudara-saudara Tidak ada lagi ketakutan Atau kekhawatiran Kita muda Atau tua Beritakanlah firman Tuhan Sebab Tuhan Tetap bersama kita Nepani kita Mengajari kita Saudara-saudara Tuhan Berbicara Melalui kita Kita sebagai perantara Atau punya pengelidah Jadilah pelaku firman Melalui perkataan Perbuatan Dan tingkah laku kita Saudara-saudara Jadilah berkat Bagi orang-orang lain Inilah ingan Tuhan Bagi kita Ciptaannya Yang sudah Dibentuknya Dirancangnya Sebelum kita lahir Tuhan Yesus Berkati kita semua Amin Marilah kita bersatu Dalam doa Kita berdoa Terima kasih Bapak Firman Tuhan Sudah kami dengar Jadikanlah Firman Tuhan ini Menjadi pedoman Dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Saudara-saudara Tuhan Yesus Yang berkati kita semua Amin Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus